Kamis siang, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan D.I.E. tinggau TPS Piyungan di Bantul, Yogyakarta. Mereka menilai ditutupnya akses pembuangan sampah oleh warga merupakan bentuk protes karena pemerintah mengabaikan apa yang menjadi tuntutan warga. Di antara perbaikan jalan, penderangan, pembuatan drainase, kompensasi terhadap warga terdampak serta pengelolaan sampah yang baik. Tak hanya mendorong agar pemerintah mengabutkan permintaan warga yang telah menjadi hak mereka, Ombudsman juga meminta agar pemerintah lebih serius dalam mengelola sampah. Salah satunya dengan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Sampah tidak cukup hanya diselesaikan dengan pembuangan saja. Tapi bagaimana kan ada tiga tore, reuse, reuse, recycle. Sebenarnya di undang-undang itu pemerintah harus memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian membiat pengelola sampah sendiri. Memfasilitasi kemudian memberikan pelatihan, dapat dengan menyalurkan hasil-hasil dari kelompok itu. Dan itu semua di pemerintah. Nah ini yang kita lihat apakah sudah maksimal atau belum. Memasuki hari ke-6, tempat pembuangan sampah terpadu piungan Bantul masih ditutup oleh warga sekitar. Berbagai upaya dilakukan instansi terkait agar proses pembuangan sampah kembali lancar. Hal satunya dengan membuat jalan darurat agar pembuangan sampah bisa dilakukan di tengah. Namun hingga kini masyarakat masih menutup akses dan menuntut agar pemerintah mengabulkan tuntutan mereka. Jika upaya pembuatan jalan darurat untuk dermaga pembuangan sampah telah rampung, warga berjanji akan kembali membuka jalur. Meski demikian, mereka tetap menuntut agar pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.